Seorang sufi ya, seorang guru besar, punya murid, muridnya kebetulan berbuat dosa besar, muridnya berbuat dosa besar. Karena muridnya berbuat dosa besar, ini dia punya kesalahan, mau datang pengajian ke rumah gurunya, malu. Dia malu, ya Allah, dosa besar, dapat masuk wajilis dan lain sebagainya. Akhirnya gak pergi pengajian sama sekali selama beberapa waktu. Sang guru ini cari muridnya di mana, ini guru yang baik. Muridnya di mana, di cari, dikejar, sampai pas-pasang di jalan, dikejar muridnya lari, gurunya mau lari kejar muridnya. Sampai dikambuntu. Nah, sampai dikambuntu gak bisa lari lagi. Maka si murid ditepuk dari belakang. Wah, mau lari kemana kamu? Ya, kalau batin kitab kan mau diajar sama gurunya ya. Ternyata tidak, gurunya senyum lembar dan berkata, mau kemana, kenapa kau lari meninggalkan saya? Maka si murid, sambil seperti malu berkata, saya tidak berani hadir majlis karena saya punya dosa. Gurunya dengan senyum berkata, kalau kamu gak punya dosa, gak usah hadir majlis. Kalau gak punya dosa, kamu jadi seperti saya yang buatan majlis. Ya, kalau kamu punya dosa, buatan majlis. Karena kamu masih banyak dosa, justru kamu harus terdeberkan dengan saya. Biar nanti kamu bisa menjadi orang yang bersih. Bisa jadi orang yang bersih.